Halo assalamualaikum semuanya balik lagi di video aku aku Mimah buat teman-teman yang baru ngeklik video ini dan baru mampir ke channel ini salam kenal ya jadi di video-video aku aku tuh ngebahas tentang shopee haul dan ada traveling juga tapi lebih banyak shopee haulnya jadi ya semoga kalian kebantu nanti sama video-video aku dan untuk video kali ini aku mau shopee haul tas ini tasnya tuh kayak tas batam gitu leather gitu dan harganya tuh ada yang under 100 ribu ada yang 100 ribuan gitu mungkin udah banyak kali ya yang nge-review tas ini tapi nggak apa-apa aku mau nge-review lagi aku mau shopee haul lagi versinya aku semoga teman-teman suka dan semoga nanti teman-teman kebantu juga sama video ini jadi daripada lama-lama kita langsung lanjut aja ke videonya Oke untuk tas yang pertama aku beli dari ibex underscore batam ini dari Jakarta Barat dan disini di toko ini aku beli dua tas ini tas yang pertama aku beli tas yang warna pink gitu dia selempang serut ya banyak 39.800 panjangnya itu 19 x 12 x 14 cm nah ini dia tasnya jadi dia tuh bisa diserut gitu disininya sama di bagian talinya ini dia tuh sebenernya selempang tapi ini bisa di adjust gitu karena bisa dibuka iketannya terus bisa kita adjust gitu mau sepanjang apa misalnya kayak gini Hai nah kayak gini bisa di jinjing atau mau di jadikan apa shoulder bag gitu ya Nah ini untuk tasnya sendiri ini dia tuh bahannya leder nah ledernya itu tuh bener-bener yang bagus banget yang lembut Hai enggak kasar atau kaku gitu enggak enggak sama sekali ini halus banget lembut banget buat harga 30ribuan terus eh Hai di bagian sini juga bisa diserut gitu ya nih cuman ada satu kekurangannya menurut aku dia tuh ininya kan tasnya udah cantik nih cuman di bagian talinya ini kayak tali sepatu banget gitu loh harusnya sedikit lebih bagus lah ya talinya kayak gitu sih harusnya ya menurut aku dan kalau untuk yang lain-lainnya dia bagus banget terus di bagian dalamnya kayak gini aja polos gini enggak ada seleting-seletingan terus disini ada tempat buat naro rantai gitu tali rantai jadi dapet tali rantai nya lagi ini dia tali rantai nya kayak gini dan untuk kali rantai nya itu dia bukan rantai yang murahan gitu enggak dia bahannya tuh tebel gitu berat terus yang bagus kokoh gitu dan kayaknya enggak cepet karatan juga ini kayak gini tuh pengaitnya jadi bisa dijadiin solder bag juga bisa dijadiin selempang juga gitu pilihannya ada banyak dan kalau misalnya model talinya kayak gini ini bisa di bisa diatur-atur gitu lah panjang pendeknya nanti aku kasih tahu caranya gimana ya buat atur-atur panjang pendeknya dengan rantai kayak gini tali rantai kayak gini Oke kita lanjut ke tas yang kedua di toko yang sama kayak gini aku beli tas kerut ya kerut magnet gitu aku beli yang warna BW ada dua pilihan gitu ada yang medium dan yang kecil dan aku pilih yang kecilnya disini harganya 68.900 kalau yang kecilnya tuh panjangnya 30 cm lebar 9 cm dan tingginya 14,5 cm kalau yang besarnya itu panjangnya di 33 cm berarti lebih lebar gitu 11,5 dan tingginya 17 gitu jadi lumayan kelihatan kalau lebih gede ya oke ini dia tasnya tadi kan kayak gitu ya ini aslinya kayak gini aku suka banget sama tas ini bener-bener suka banget dia tuh sesuai banget sama yang ada di gambarnya ekspektasi aku kulit sintetisnya tuh bagus banget lembut banget kalau yang tadi yang pink tadi tuh kulit sintetisnya tuh agak sedikit tipis karena harganya 30 ribuan ya wajar kalau yang ini enggak dia harganya 68.000 tapi kulitnya tuh tebel banget bagus banget kita buka magnetnya ya tuh model bukanya kayak gitu terus disini ada resleting satu resleting dan ada dua saku lagi disininya terus bahannya kayak gini ya kayak bahan katun gitu semacam dan bahan katun terus disini dapet dua tali cuman aku jujur aja kurang begitu suka sama tali ini nah terus disini dia ada buat naro talinya tadi kayak gini bawahnya kayak gini dan untuk tali yang pertama ini tali pendeknya kayak gini dia model rantai gitu dan ini untuk tadi tempat aku buat naro di apa di talinya itu kaitannya kayak gini dia sebenernya aku kurang begitu suka karena ini juga agak lumayan pendek ya terus yang kedua ini talinya kayak gini dia jadi kita ikat sendiri gitu manual dan bisa di adjust tapi ya manual kayak gini untuk bahan talinya tuh sama kayak bahan tasnya kulit yang leather kayak gitu dan masih alus masih lembut masih bagus gitu bukan yang kaku kasar gitu enggak tetep bagus nanti aku kasih lihat pas udah dipasang dan udah dipakai ya nanti aku juga bakal kasih mix and match nya gitu di akhir video jadi tonton videonya sampai habis ya sekarang kita lanjut ke tas yang ketiga dan ini yang terakhir aku beli dari salir underscore scarf ini dari Jakarta Selatan dan ini namanya Mars Pillow Bag dia solder bag gitu ukurannya 26 x 17 cm dengan harga 165.900 dan untuk ukuran ini menurut aku ukuran yang agak besar ya nih dia kayak gini aku suka banget sama tas ini cuman ternyata aku salah beli gitu kegedean menurut aku nih tasnya aku suka banget ini semua tas yang aku beli disini aku suka semua karena barangnya tuh bagus-bagus aku suka banget nih jadi sini ada ini diputer gitu ya cara bukanya terus di bagian belakangnya juga ada aku lagi tahu buat naruh apa kartu-kartu gitu terus yang aku suka dia di bagian sininya tuh tebel gitu loh tuh tebel-tebel banget tuh tebel-tebel gitu loh terus di kanan kirinya juga ada tempat buat naruh talinya ya kayak gini sih bagian dalamnya dia ada resleting tengah-tengah gini ya tapi di kanan kirinya enggak ada di sini-sininya enggak ada di dapat tali pendeknya sama ada tali panjangnya juga ini tali panjangnya kita ke tasnya dulu ya ini di bagian dalamnya kayak gini kosong kayak gini doang terus di sini ada tulisan salis apa sali doang ya ada tulisan salinya jadi tasnya tebel banget bagus banget buat kondangan itu cantik banget deh ini tali yang pertama ini tali pendeknya dia juga bahannya sama-sama tebel tebel banget terus bagian sininya dia warnanya gold ininya juga enak dibukanya ini bisa diputar dan modelnya tuh bukan yang murahan gitu karena harganya juga lumayan mahal ya terus untuk tali panjangnya dia model ininya sama kayak yang pendek tadi cuman di sini ada rantainya kayak gini rantainya dan ini rantainya juga tebel yang bagus gitu warna talinya tuh gold bukan rose gold tapi gold dan untuk pembuka ini juga ininya unik banget deh dia cara bukanya nih kayak gitu cara bukanya unik banget dan aku suka ini tuh tebel gitu berat gitu jadi enggak terlalu enteng enak sih aku suka sama dua-duanya oke jadi untuk tiga tas tadi dari dua toko itu aku suka semuanya gak ada yang felt menurut aku ini bagus-bagus semua bisa aku pakai semuanya dan aku nge-rekomendasiin ke teman-teman juga buat beli di toko ini karena toko ini juga bagus-bagus barangnya bukan bukan yang dua tadi doang tapi barang semua yang ada di toko itu tuh bagus-bagus menurut aku jadi aku rekomendasiin ke teman-teman buat beli di toko itu untuk video kali ini kayaknya segitu dulu aja semoga teman-teman kebantu sama video aku dan kalau teman-teman suka boleh kasih like-nya boleh di share juga ke teman-temannya siapa tahu nanti lebih bermanfaat terus kasih komentarnya juga teman-teman suka sama tas yang mana atau kalian mau aku bikin shopee haul apa lagi tulis aja di kolom komentar dan jangan lupa juga follow social media aku bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton